Tapi reviewnya emang enak kan ada emote lope-lope sama bintang 4 Yah kurang atuh bintangnya Bintang 5 biar bagus ya Halo semua, balik lagi sama gue Mehdi di channel JL.ID Kali ini karena kita udah ada QnA part 1, part 2 Nah gue akan buat QnA yang part 3 nya Disini gue udah siapin 10 pertanyaan yang ambil dari channel youtube kita Di kolom komentar Ini akan gue percaya satu per satu Lanjut ke pertanyaan dari start yang pertama Yang pertama itu adalah pertanyaan dari Muhammad Fahmi Restul Mahesha Di video Macbook 12 inch 2017 Retina New bukan Macbook Air bukan Macbook Pro Hayo apa? Pertanyaan pertamanya Masih worth it kah? Di tahun 2022 kebutuhan untuk editing 4K ataupun Full HD di Premiere Pro Edisi mau hijrah dari Windows Semoga pencerahannya Kak Kalau pencerahan jangan lupa sama saya ya Sama yang telah maesha kalau pencerahan Tapi kalau minta saran saya kasih Kalau untuk Macbook yang 12 inch 2017 Kalau untuk editing 4K Jangan Gue sarankan Karena Macbook ini dipakai untuk penggunaan teringat-teringat aja Dari prosesornya pun dia cuma pakai Intel apa namanya gue lupa Tapi itu yang prosesor yang low voltage banget Tapi disini kan lo mau editing yang 4K atau Full HD di Premiere Better menurut gue ngambil langsung ke Macbook Pro aja yang 2013 Yang 13 inch 2017 Dibandingkan Macbook Retina yang 12 inch ini Karena Macbook yang ini tidak ada fan nya Dan gak ada VGA nya tambahan Jadi cuma untuk ketik-ketik ringan aja Untuk pekerjaan ringan aja pakai 12 inch ini Tapi kalau mau lebih advance lagi Bisa ambil yang 13 inch atau 15 inch sekalian Yang udah 2KGA Oke Lanjut Pertanyaan kedua Dari Indra Gunawan Waduh deh Indra Gunawan nih yang nanya Dia nanya di video Youtube SLS P4139 laptop yang cukup tangguh Bang itu hadirnya kok 320GB ya Punya AQ 500GB Beli di tahun 2011 sampai 2022 masih awet Cuma tombol W nya aja Udah gak bisa karena kebanyakan main PB Jaman dulu kok Memang laptop ini sama kayak punya gue Gue juga punya laptop 4739 Memang di seri yang ini Itu harddisk nya beda-beda Ada yang 320GB dan yang 500GB Kalau yang punya gue Yang Core i3 Gen 1 Itu pakai 500GB Benarnya gak ada bedanya Semua beda storage aja Tapi kalau dari spek semuanya sama aja Tapi untuk keawetannya Memang ini laptop cukup tangguh lah Sudah gue akuin Oke jadi gak perlu bingung Kenapa harddisk nya 320GB atau 500GB Karena di seri yang ini Ada 2 seri harddisk yang tersedia di toko Oke next nya nih Dari sini ya Di video ASUS R2G Strix 351GD Laptop Core i5 Gen 9 Terbaru Terbaik di review Oke Pertanyaannya Bang gue mau beli laptop ini Katanya khusus buat game Tapi ini laptop ada XL dan lain gak Soalnya mau buat game sama buat XL Sebenernya Laptop ini memang dikhususkan untuk buat gaming Tapi kalau mau pakai buat XL Ya bisa tinggal install aja Microsoft Office gitu kan Mau pakai PowerPoint bisa Akses bisa Publisher bisa Pokoknya semua Office itu Mau di laptop manapun Mau laptop gaming atau notebook Pasti bisa Laptop ini tidak harus Untuk buat main game aja kok Misalkan kalau ada video editor nih Kayak gue yang gue pakai Ini kan juga laptop gaming Tapi gue pakai buat main game sama buat editing Kayak gitu Oke zini ya Jadi kalau mau beli laptop ini Ya beli aja Buat main game sama XL ya bisa Tidak ada pasti Next pertanyaan keberapa ya? Ke 4 Oke pertanyaan ke 4 Ke namanya itu siapa nih? Ceria Ayat Di video MacBook Air 2020 World to buy di tahun 2022 Oh sebenernya ini bukan pertanyaan Ini dia mengasih testimoni Asik video gue di testimoninya Waktu itu Bingung banget Mau beli Mac Nonton semua review Terus akhirnya lihat abang ini Review MacBook Pro 2017 2017 ya Kalau gak salah Yang 15 inci Kalau gak salah Itu bukan yang 2017 deh Yang 15 inci 2019 Eh 2019 2019 2019 Kalau gak salah Jadi yakin beli MacBook Pro Eh gak nemu harga Yang pas Kebelinya MacBook Air yang ini Tapi reviewnya emang enak Keen Ada emot lope-lope Sama bintang 4 Yah kurang atuh bintangnya Bintang 5 Biar bagus ya Makasih pokoknya Ini lebih dari testimoni penonton kali ya Terima kasih telah diapresiasi video saya Video saya Video tim kita Sudah memproduksi videonya Dan diapresiasi seperti ini Kita seneng banget Makasih saya Ria Next Pertanyaan kelima K Bedanya sama GL753 VD apa ya Di video Laptop paling laris di Indonesia Asus ROG GL553 VD Sebenernya Ini satu seri yang sama Bukan satu SKU yang sama sebenernya Sama bedanya Di GL753 itu Bedanya di Inch-nya aja Kalau yang di GL543 itu 15 inch Eh 15 apa ya 15 inch kalau gak salah 15 inch Yang GL753 VD itu 17 inch nih Segede gini Beda disitu aja Sama Maksimum upgrade RAM-nya Kalau yang 753 Up to 32GB DDR3 Kalau gak salah Ntar GL3 GL4 Bedanya itu aja Yang lainnya speknya Processor sama Storage-nya sama Fitur semua sama Cuma beda di Inch Sama di Maksimum upgrade Di RAM-nya aja Oke Saya Nul Azhar Tadi lupa gue sebutin Lupa ya Lupa gue sebutin Next Pertanyaan ke-6 Dari Krishna Pratama Di video komparasi Macbook Pro Retina Versus Asus ROG Testing Rendering Dan aplikasi Makan dulu Bang Tau aja lu Waktu shooting itu Kita belum makan Memang makan Si Andre lemes disitu Pas di video ya Di komen Makan dulu Bang Makasih ingetin Yang cuma ingetin doang Goputin Ya Ingetin doang Makan beli Nelah kagak Waduh Ya Next Tanyaan ke-7 Dari Molly Nice Susah namanya ini Molly Nice Di video Lenovo SMPT 410 Atau Dari SMPT 410 Pertanyaan Bukan pertanyaan Sih dia Mengasih tau Ini Yang disut laptopnya Aja Orangnya bentar aja Karena kan udah ada suaranya Lepang ngapasih Kalau kita musut Orangnya Nggak boleh Nggak apa emang Kan konsep videonya Orangnya kelihatan Comment-commen aja Suruh di laptopnya Doang Next Pertanyaan ke-8 Dari Roseus Gaming Wih, nampaknya gaming banget nih di video review Acer Aspire 3A31541. Bang, pengen tanya, boleh? Asus ROG GL553 VD ku kok lemet ya? Di Youtube, game yang aku main ini dapat 500 fps. Tapi yang aku dapat cuma 200 fps. Jawab dong. Ini sebelum gua yang jawab nih, udah ada yang komen duluan nih... ...di pertanyaan ini. Dari si Harway lah. Dibalas, eh kodok! Hahaha! 200 fps, semayang itu monitor aja biasanya nggak support buat nampilin frame segede gitu. Gua main game 30 fps aja udah bersyukur. Iya, bener. Lu sebenernya main game apa ya? Mp. 500 fps. Gua main di laptop ini, Apex Legends dapat 120 fps aja tuh gua udah seneng banget. Valoran aja tuh 60 fps udah playable banget. Lu main 500 fps nih. Nggak pushing mata lu main 500 fps. Yes! Gua aja main di atas 120 fps aja udah pusing gitu. Karena udah kayak kena motion sickness gitu, karena terlalu smooth gerakannya. Ini 500 fps. Sebenernya gua penasaran lu main game apa. Coba kalo misalnya udah nonton video ini, Rosius Gaming... ...commen di Gedi kok videonya lu main game apa-an sebenernya. Gua penasaran. Game apa-nya bisa dapet 500 fps. Lead for speed underground kali ya. Oke, next-nya nih. Peran ke-9 dari Danu Surendro. Di video laptop yang cukup langka Asus Vio S-series. Dia bertanya, mau tanya kan? Sundul. Pas bongkar baterai, saya lihat slot RAM-nya kok kosong ya? Atau memang tidak ada RAM-nya kan? Begini Brody, Brody Danu laptop kalo ga ada RAM-nya yang ga bisa nyala ya. Mungkin yang slotnya kosong itu... ...yang buat upgrade-nya. Jadi tersedia 2 slot. Mungkin slot yang 1 udah keisi, cuma slot lagi belum. Jadinya kosong. Mungkin kan, itu RAM-nya kan mungkin 2GB gitu kan? Nah misalnya mau upgrade jadi 4GB. Jadi 2 slot yang terpasang, kayak gitu ya. Kalo slotnya kosong ga ada RAM-nya, laptop-nya mah ga bisa nyala. Oke, Bro? Itu mungkin slot tambahan untuk upgrade RAM-nya aja. Jadi ga perlu bingung. Next. Wah, ini ada pertanyaan terakhir ya nih. Lumayan juga ini cepet ya. Pertanyaan ke 10. Dari Joe Chandra. Di video Macbook Pro 13 tahun 2017, masih bagus di tahun 2021. Pertanyaannya. Lagi bingung antara beli Macbook Pro 2017 atau beli M1R 2021. Jujur dari segi budget lumayan jauh. Cuma kalo speknya jauh juga jadi mikir 2 kali. Ada saran. Sebenernya, bedanya Pro sama Air kan udah ketahuan ya. Kalo Pro itu penggunaannya untuk lebih profesional. Di tahun, biarpun itu yang tahun 2017. Tapi kalo yang M1, memang dari segi ketahanan baterai sama kecepatan processor tuh lebih kenceng. Cuma kalo gue prefer ngambil yang Pro 2017 aja. Karena kalo mungkin mau penggunaan lebih berat, lebih disarankan pake yang Pro. Karena yang di M1 2021 itu Macbook pertama yang udah ga ada kipasnya. Jadi dia sayang banget. Dia cuma mengandalkan kemeninginan dari thermalnya aja. Jadi kalo sama pekerjaan berat, mungkin pake yang Pro lebih optimal. Tapi kalo emang pekerjaannya tidak terlalu berat, sesuai namanya kan Air berdekat penggunaannya lebih ringan ya. Mungkin bisa ngambil yang M1 Air 2021. Itu sih kalo dari gue ya. Mungkin balik lagi ke Bro Joe Chandra. Kebutuhannya apa? Tapi kalo dari gue gue sarankin ngambil yang 2017 aja. Yang Pro. Karena lebih profesional. Yelah deh, itu orang juga tau kan panjangannya profesional ya. Aduh deh. Ya, itu dia 10 pertanyaan dari... Bukan pertanyaannya sih, itu ada yang kritik, ada saran, ada yang kasih testimoni di channel kita. Itu 10 tadi gue pilih. Oke, mungkin next bakal kita bikin lagi ke seri yang part 4. Kalo kalian suka dengan model video kayaknya kayak gini, coba tulis di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian aja. Untuk KNE hari ini, like, klik, 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 klik. Kalo gak suka, yang baru mampir. Jangan lupa di-subscribe. Subscribe, subscribe. Dan nyalain notifikasi update-nya. And I'll see you guys on next week. Stay safe and goodbye. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax